Ya soal Kalina yang menghapus foto suami hingga hari ini belum jelas pasti ya alasannya kenapa. Tapi mungkin bisa aja cuma pengen bikin feed Instagramnya tuh lebih rapih mungkin ya, who knows. Karena kalau misalnya tadi kita lihat wawancara Kalina dan Insang pas kemenikah, kemistri mereka tuh cocok banget dan kuat banget saling mengagumi satu sama lain. Anyway, kita doakan saja yang terbaik ya, Mimirsa ya. Doa yang terbaik juga untuk Zaskia Gotik dan Sirejudin yang saat ini lagi mudik nih dan finally Gotik ketemu sama mertua dan juga keluarga besar suami. Sehat dan bahagia selalu ya, Bumil. Alright, semuanya pagi Mimirsa. Hari ini bersama saya Sire Kalina yang akan mengupdate berita-berita selebriti paling hot pastinya di Ghost Pot. Next, saat Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah sedang menuju persiapan kejenjang yang lebih serius, mantan kekasih Atta Nabila Aprilia dilaporkan ke polisi terkait dugaan kasus penganyayaan. Kira-kira apa ya tanggapannya Atta? Dan ini benar nggak ya Atta dan Aurel naik ke pelaminan tahun ini? Kira-kira Mimikade udah merestui atau belum? Check this out. Yang udah punya pacar ya, kita tunggu waktu publish-nya ya. Secara kan sekali endorse-nya 100 juta, terus punya rumah miliaran. Pasangannya juga pasti bukan yang sembarangan dong. Mimirsa kepo kan? Kita tunggu aja bareng-bareng update-nya ya. Oke Mimirsa, secangkir kopi di pagi hari dapat meningkatkan energi dan menjaga mood kita. Nah, kopi yang pas untuk awali hari ini adalah ini nih. Kopi creamy latte. Kopi lembut dan creamy yang bisa bikin good mood. Kopi creamy latte ini beda dari kopi lainnya. Kopinya lembut, creamy banget dan nggak pahit loh. Karena terbuat dari biji kopi pilihan dan creamy milknya dari New Zealand. Cocok banget buat kita yang nggak suka kopi pahit. Kopi creamy latte ini juga nggak bikin perih di lambung. Aman diminum sebelum sarapan. Jadi nggak perlu khawatir deh, tetap bisa ngopi enak. Nih, aku coba ya. Hmm, aromanya creamy banget dan rasa kopinya lembut. Hmm, nah buat pemirsa yang nggak suka kopi pahit, cobain kopi creamy latte aja. Karena kopi creamy latte, kopi lembut, bikin good mood. Alright pemirsa, buat kamu yang suka menyanyi, punya karakter vokal yang unik dan berpenampilan menarik. Usia 16 sampai 27 tahun, ayo ikuti online audition Indonesian Idol Special Season. Caranya rekam video kamu dengan durasi 5 menit, berisi perkenalan diri semenarik mungkin. Nyanyikan lagu pilihan terbaik kamu secara acapella atau iringan musik. Sign in di MeTube dan isi data diri kamu di form registrasi. Lalu upload video kamu dengan format OA Idol 2020, spasi nama, spasi usia, spasi judul lagu, spasi kota domisili. Nah untuk informasi lebih lanjut, cek aja di Instagram, at officialrcti dan at indonesianidleid. Indonesian Idol, a new chapter. Emosi gara-gara motor, sampai-sampai Sule minta Rizky balikin uang rapi 15 juta. Nah lho, selengkapnya sesaat lagi. Jangan lupa memirsa, saksikan terus Go Spot setiap hari ya pukul 6.15 waktu Indonesia Bagian Barat, hanya di RCTI. Saya Sarah Kalina pamit, have a good day, stay healthy and stay safe. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax